Alhamdulillah, tadi aku sengaja pagi-pagi kesini karena sebentar lagi aku akan ada acara lagi dan Alhamdulillah juga jenazah sudah dimandikan sehingga aku bisa ikut menyolatkan. Sebetulnya aku sendiri sih yang sholat tadi karena memang waktu untuk sholatnya nanti mungkin biasanya orang mau berangkat ya. Cuma karena aku mau pergi, buru-buru jadi aku permisi, izin sama Mas Ikang dan keluarga untuk sholat sendiri. Mungkin ada kena ngomong-ngomong selama hidup almarhummu? Kalau saya sebetulnya deketnya sama Mas Ikangnya, kalau untuk sama keluarganya sih udah memang teman dari muda alia mulai dari zaman dahulu kala, mulai zaman kuliah, kemudian justru pada saat, saya memang gak satu film, belum pernah satu film sama Mbak Ica, karena memang saya deketnya sama Mas Ikangnya. Tapi saya pernah jadi bintang tamu di acara-acara beliau, juga bintang tamu di acara-acaranya anaknya. Dan saya sebetulnya deket sama Mas Ikangnya, Mas Ikangnya baik banget. Dan ada cerita, banyak cerita zaman dulu lah waktu Mbak Ica, Mas Ikang mau bikin skripsi. Dulu kita sama-sama di UI, walaupun beda ya, beda tingkat, Mas Ikang di atas aku, terus beda jurusan juga, dia fisik, saya sastra Inggris. Nah cuman, ya kita sering ngobrol aja bareng, nah terakhir-terakhir ini aku sempat hubungi Mas Ikang, karena kan sekarang nih banyak acara back to six, back to eighties lah, back to seventies lah gitu ya. Nah itu aku sempat beberapa kali jadi I.O. dan menghubungi Mas Ikang. Jadi intensnya itu aja sih, terakhir-terakhirnya kalau Mbak Ica, pada saat jadi bintang tamu aja. Cuman ya sebelum kita syuting memang banyak ngobrol. Jadi kalau sosok Mbak Ica buat aku, beliau kan memang pendidikan ya, memang bersatukan pendidikan, agamanya juga, keluarganya juga bagus. Kemudian banyak acara dan tidak hanya bertemu dengan sesama artis aja, tapi juga beliau banyak hubungan dengan yang ya khususnya pendidikan, di bidang pendidikan, kemudian bidang-bidang yang lainnya sosial banyak juga. Insyaallah, mudah-mudahan bismillah. Tadi pagi dari grup sekolah SMA, amat sangat kaget, karena yang aku tahu Mbak Ica itu masih aktif ya, masih berkegiatan dan ternyata emang betul, kan aku dengar mendadak, aku enggak berani tanya Mas Ikang, karena dia lagi shock banget, lagi sedih banget. Cuman memang dengarnya sih gitu ya, pokoknya mendadak dan memang masih sehat. Mungkin kecapaan, karena Mbak Ica habis dari pergi kalau nggak salah, terus langsung ngajar kalau nggak salah, dan lagi baca buku, ya terus jatuh. Aku enggak tahu ya, aku bukan dari pihak keluarga, aku enggak tahu, tapi gosipnya gitu, nanti silakan langsung ditanyain. Masih shock, masih kayaknya dia enggak kenal aku mungkin, jadi cuman, Mas aku turun berdekat kita, aku cici tegal gitu ya. Oke, ya cuman gitu aja, kayaknya masih enggak fokus. Anak-anak justru yang lebih fokus, jadi mereka yang mengenal kita, cuman mukanya masih bersedih lah. Iya, karena kaget banget pasti aku aja kaget. Kita semua kaget, teman-teman semuanya kaget. Teman fisik, teman UI, teman syutingnya, dan mungkin nanti siang deh agak baru banyak yang hadirnya, insya Allah pada rame-rame mau ke tanah kusir, insya Allah. Mas ikutnya masih shocknya menangis atau bengong, atau gimana gitu, Mbak Cici? Matanya sudah sembab ya, pasti nangis, dan masih terpekur lah di depan jenazah gitu. Ya, aku sih ngerti banget. Yang penting aku sebagai teman, enggak bisa nolong apa-apa, aku hanya bisa menyolatkan aja, mudah-mudahan itu bisa meringankan. Dan aku juga mohon kepada teman-teman, yang mungkin nanti hadir, tolong sholatkan Mbak Ica, karena hanya itulah yang bisa kita bantu di sana, supaya lancar. Insya Allah 40 orang yang menyolatkan, insya Allah memudahkan. Oke? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kamu juga ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.